Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Salam sejahtera ya buat kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Salah satu hal yang setiap manusia tidak bisa terhindarkan Tetapi bisa diantisipasi atau diperkecil Diminimalisir resikonya Salah satunya ialah bab sakit Nah setiap orang memang tidak ada yang tidak pernah sakit Hampir setiap orang itu pernah mengalami sakit Nah tetapi disitu kita bisa meminimalkan sakit Dari sakit apa yang harusnya kita sakit apa gitu Jadi diminimalkan Jadi kayak misal contoh kita minta sih gak mau ya sakit yang berat-berat Yang parah yang masuk ke rumah sakit Opnam atau butuh biaya berapa Terus akhirnya mungkin kita hanya setar uang ke rumah sakit Tapi tidak bisa sembuh atau hanya dikurangi saja Tapi sewaktu-waktu bisa kambuh lagi ya Kita jangan seperti itu ya berharap kita beruah kepada Allah Supaya kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita sakit yang berat ya Yang parah gitu Nah salah satu cara kita untuk bisa hidup sehat itu adalah untuk kita selalu menjaga Kesehatan diri kita Nah kesehatan diri kita Baik itu sehat secara fisik Ataupun sehat secara batin Karena namanya penyakit medis ya Itu dia tidak murni 100% karena fisik atau karena dari makanan Nah jadi disini dua-duanya itu saling berpengaruh Dan saling berperan untuk menjaga kesehatan diri kita Supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya Nah salah satu contohnya Salah satu cara untuk kita menjaga kesehatan itu Satu dengan cara makan yang teratur Istirahat yang cukup Terus olahraga ya minimal seminggu sekali Itu untuk melancarkan peredaran darah Dan banyak lagi manfaatnya dari olahraga Dan olahraga yang paling ringan dan paling besar Manfaatnya itu adalah lari-lari Jalan Lari pagi Hirup udara segar Persendian kita jadi Sehat Peredaran darah kita lancar Paru-parunya juga sehat Jantungnya juga sehat Kalau kita secara rutin Seminggu sekali lah Atau dua kali kita Berolahraga Nah Terus selain itu kita juga harus Pola tidur yang teratur Tidur sehari minimal Ya kurang lebihnya 8 jam ya Antara 6 atau Untuk orang dewasi 6 jam 6 atau 8 jam Nah dengan Pola hidup yang teratur Pola hidup yang sehat Itu salah satu cara untuk kita Bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berat ya Berat untuk perawatannya Berat biayanya dan perat juga Di Pembayarannya juga Keuangannya juga Nah Nah kalau mengenai makanan Memang saat ini kita udah Banyak ya Ditemuin Fenomena-fenomena Yang dimana Orang usia Masih berusia Sangat muda sekali Contohnya 30 tahun 40 35 Atau bahkan Ada 20 tahun 25 tahun Itu sudah Terkena penyakit-penyakit yang Dulunya itu jarang ada Di kita Di Orang-orang kita ya Khususnya Di Indonesia Nah Tapi sekarang Penyakit-penyakit yang dulu Dialami oleh orang-orang tua Umur 50 60 ke atas Sekarang Umur 30 40 35 Itu sudah Bisa terkena penyakit Itu kenapa Itu dari tadi Dari yang tadi saya sampaikan Ada Pola hidup-pola hidup Yang memang Nggak sesuai Atau nggak teratur Mungkin olahraganya kurang Terus dari Makanan juga Itu sangat berpengaruh Sekarang ya Makanan-makanan Zaman sekarang tuh Jarang yang secara alami Kadang anak-anak muda tuh Suka yang instan Atau mungkin kadang Kita ibu rumah tangga Untuk menyiapkan makanan Di rumah juga Ada ya Sebagian yang suka instan Kayak makanan-makanan Mie instan Itu juga kurang bagus ya Bagi kesehatan kita Karena Di Usus pencernaan Perut kita itu Butuh waktu yang lebih lama Untuk mengolah makanan-makanan Yang mengandung Banyak pengawet Nah hindari ya Dikurangi Hal-hal Yang Makanan-makanan Yang Dia mengandung Set-set Pengawetnya Terus Pewarnanya Perasanya Nah Jadi itu Juga Kurang Bagus Di Kalau kita sering Mengkonsumsi ya Atau mungkin Bahkan setiap hari Kalau konsumsi Sih nggak apa-apa ya Kayak misal Seminggu sekali Atau jarang lah Kadang-kadang Itu Masih Nggak Nggak apa-apa juga sih Cuman kalau untuk Setiap hari ya Kita harus jaga Kesehatan kita Karena itu nanti Efeknya Lima tahun yang akan datang Sepuluh tahun yang akan datang Itu kita baru berasa loh Itu nanti Z-zat kimia Mengendap Dan numpuk-numpuk Di dalam tubuh kita Z-zat pengawet Gitu kan Itu juga kurang bagus Karena apalagi Anak-anak muda jaman sekarang Lebih suka yang instan Kayak minuman juga Minuman instan Makanan instan Siap saji Mie instan Terus Ikan Sarden Terus Freezer Daging-daging Yang di freezer Itu juga Sebenarnya Kurang Ya maaf ya Kurang Bagus juga Untuk kualitas Nilai Kadar Gisinya Lebih bagus Itu yang segar Yang baru Hidup Kayak lele Nilai Atau ikan-ikan segar lah Yang Kita gak tau ya Kalau di freezer itu kan Penyimpanan udah berapa lama Gitu kan Tapi kalau ikan segar itu kan Lebih bagus Untuk kita konsumsi Dan nilai gisinya juga Lebih maksimal Kayak ikan-ikan segar Kayak misal buah-buah juga Jus Itu buah yang segar ya Yang bukan serbuk Kayak di minuman instan Di toko-toko Itu kan instan Yang siap Minum itu Biasanya mengandung Panyak pengawet Pewarna Perasa Terus juga Ada Apa namanya Sarinya Itu diambil Bukan murni Dari buah 100% Gak dia hanya ngambil Perasanya saja Gitu kan Jadi berbeda lah Untuk nilai kandungan Dengan buah yang Asli Nah itu dari segi makanan Kita juga sudah Banyak Sekali yang berubah Yang Bahkan kita Sudah lupa Jarang Memakan Makanan yang Tradisional Yang justru itu Lebih banyak vitaminnya Lebih alami Nah Allah sudah Menciptakan Manusia Menciptakan juga Apa yang harus dimakan Itu yang Bagus Yang sehat Itu yang alami Kayak buah-buahan Segar Yang alami Tanpa pengawet Tanpa pemanis Buatan Pemanisnya asli Dari buah itu Itu yang bagus Dikonsumsi Buat tubuh kita Supaya kita kuat Lebih sehatnya Itu lebih lama Terhindar dari Penyakit yang Aneh-aneh Yang Berat Berat Biayanya Berat Perawatannya Juga Nah terus Kalau Dari makanan Kayak Makanan siap saji Mie Nasi goreng Itu juga sebenarnya Kurang bagus Hindari lah Yang tepung-tepung Gitu kan Dari kue-kue Roti Yang Berasal dari Tepung-tepung Itu Kurang bagus juga Kalau kita sering-sering Mengkonsumsinya Seperti itu Yang alami Buah juga Yang alami Makanan juga Sayur-sayuran Yang Ijau Yang daun-daunan Itu juga banyak Mengandung vitaminnya Lauk-lauknya Kita juga yang Segar Jangan yang Frozen Frozen Freezer Kita gak tau Itu di Freezer Di frozen Itu udah Berapa lama Dia berapa Minggu Nah Nah terus Kalau ikan segar Itu kan Nilai kandungan gisinya Untuk kesehatan diri kita Itu lebih bagus Ya daripada Yang frozen Frozen Nah kalau untuk Minuman itu Bagus Jus buah Terus susu Susu juga Dikurangi Susu sapi Susu yang bagus Itu mengandung Banyak nutrisi Itu adalah Susu kambing Itu bagus Buat tubuh kita Dibandingkan Susu sapi Karena Kalau kita Kebanyakan Atau keseringan Susu sapi Ini Perlu diperhatikan Juga Bagi kita Ibu-ibu Yang punya Anak kecil Itu kalau Dia udah Gede Usia 4 tahun Atau 5 tahun Ke atas Kurangilah Susu sapi Karena itu Nanti Kedepannya Efeknya Itu akan Kurang bagus Beralah Susu kambing Yang dia Mempunyai Banyak Vitamin-vitamin Dan nutrisi Yang dibutuhkan Lebih aman Untuk dikonsumsi Baik Diri kita Orang-orang Dewasa Ataupun Anak-anak Itu lebih Bagus Susu kambing Atau Susu kambing Etawah Itu bagus Buat kesehatan Atau untuk Penyakit-penyakit Menyembuhkan Penyakit Secara Alami Ya Itu bagus Nah selain Dari Penyakit Bisa ditimbulkan Dari istirahat Yang kurang Atau kurang Olahraga Ya itu Pengaruh ke jantung Pernafasan Olahraga juga Jadi jantung sehat Paru-paru sehat Gitu kan Nah selain itu juga Kita Tidak terlepas Dari Dari Ahlak Dari sikap Dan perbuatan Kita Sehari-hari Itu juga bisa Menyebabkan Penyakit Bahkan itu Penemuan Orang-orang Barat Ya Orang-orang Barat Itu ilmu-ilmu Kedokteran Barat Itu sudah Meneliti bahwa 50% Suatu penyakit Di dalam diri kita Itu dipengaruhi Dari Jiwa Nah karena Mereka itu kan Gak mengenal Ahlak Mungkin gak tahu Ahlak Nah kita sebagai Orang muslim Itu kan Tau ya Ada Di dalam Agama islam Itu ada Namanya Ilmu Akidah Ahlak Nah itu Sangat berpengaruh Sekali Sikap dan perbuatan Kita Perilaku kita Sehari-hari Kita ke orang lain Sikap Ahlak kita Terhadap orang itu Juga bisa Pengaruh ke Sakit Nah contohnya Kalau kita sering Marah-marah Kita sering Menyalahkan orang lain Atau kita pun sering Ya hal-hal yang berkaitan Dengan ahlak itu Erat sekali ya Dengan nanti Akan timbulnya Suatu penyakit Penyakit yang Ada di dalam Diri kita Kayak gitu Makanya di dalam Al-Quran itu Sudah dikasih Kata kuncinya Jika Di dalam tubuh manusia itu Ada segumpal daging Yang segumpal daging itu Jika segumpal daging itu Baik Maka baik seluruh tubuh Tapi jika segumpal daging itu Jelek Maka jeleklah seluruh tubuh Itu adalah hati Nah Makanya kalau Alak itu Kaitannya dengan Hati Sikap dan perbuatan Kita Banyak sekali Orang yang Dia tidak bisa menahan Emosinya Yang dia Marah-marah Sering marah Nah itu Akan terkena penyakit Hipertensi Darah tinggi Darah tinggi itu Biasanya Karakternya itu Orang sering marah-marah Nah Orang Sering marah-marah Bisa Berpotensi dengan Darah tinggi Dan itu juga ada penelitian Secara ilmiah juga Kalau orang marah itu kan Jantungnya itu kan Jadi Berdetaknya lebih Kencang Nah Pikiran itu juga Jadi Panas Nah itu Efek Negatifnya Nanti Kedalam diri kita juga Efek negatifnya Kayak misal Orang Terkena kolesterol Kolesterol Gula ya Nah Kadang masih muda Sudah terkena kolesterol Gula Itu salah satu penyebabnya Kalau kita lihat Dari sisi Ahlaknya Perbuatan sikap Dan perilakunya Kehidupannya Itu sering Kalau dia Mempunyai saran Kepada Keluarga Atau anak Atau suami Atau istri Atau orang lain Juga Mempunyai saran Masukan Pendapat ke orang Itu harus Harus dijalankan Harus diterima Harus dijalankan Kalau tidak diterima Tidak dijalankan Dia jengkel Atau dia marah Nah itu Juga bisa Berpotensi Untuk terkena Penyakit kolesterol Disitu Jadi Hubungan antara Ahlak Dan penyakit Itu Sebenarnya Sangat terat sekali Bahkan itu Mayoritas Sebagian besar Tetapi kita Sebagai umat muslim Mungkin Kurang menyadari Itu ya Sebenarnya Penyakit-penyakit Yang banyak Sekali itu Sebenarnya Sudah ada Di dalam Al-Quran Jawabannya Tinggal kita Hanya mempelajarinya Dan mempraktikkan Yang bagus Yang baik-baik Yang bagus-bagus Apa yang Diajarkan Di dalam Al-Quran Kita laksanakan Kita pahami Kita pelajari Yang baik-baik Ya tentunya Karena disitu Sudah dijelaskan Bahwa Di surat Asyuro Ayat 30 Itu bahwa Apa Musibah Yang kamu Dapatkan Penyakit Penyakit Atau musibah Yang lain Itu Musibah Atau Bencana Yang kamu Hadapi Yang kamu Dapatkan Itu adalah Hasil dari Buah tanganmu Sendiri Nah Buah tangan Itu apa Buah tangan Itu adalah Dari ahlak Dari perbuatan Atau dari dosa-dosa Kita di masa lalu Yang pernah kita lakukan Itu bisa Mengakibatkan Penyakit Di dalam Diri kita Ya Kalau Itu Erat sekali Hubungannya Ya Kalau misalkan Contohnya Kalau misal Orang yang Sering jatuh Dari motor Nah Itu salah satunya Dia Itu sifatnya Orangnya keras Tidak 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 Menerima Masukan Atau Nasihat Dari orang lain Masukan-masukan Yang baik Dia tidak Mau Keras Merasa Benar Sendiri Itu orang Sering Jatuh Dari Motor Kaki Itu kan Buat Melangkah Jadi Dia Tidak Bisa Menerima Masukan Yang baik Susah Untuk bisa Menerima Masukan Atau mungkin Orang tersebut Orang yang sering Jatuh dari motor Bisa jadi Karena Sering juga Menjelek-jelekan Orang lain Sering Menjatuhkan Orang lain Sering Menghina Orang lain Itu bisa juga Allah memberikan Suatu peringatan Kepada kita Dengan Jatuhlah Kita dari motor Atau dari kendaraan Atau terjadi apa Di jalan Itu adalah Suatu peringatan Bahwa Balik lagi Ke Al-Quran Tadi ya Bahwa Allah tidak Memberikan Suatu Musibah Suatu bencana Kepada Kaumnya Kepada Hambanya Kepada Kita Melainkan Itu adalah Hasil dari Buah tangan kita sendiri Dari dosa-dosa kita sendiri Di masa lalu Nah itu bisa Menyebabkan Penyakit yang ada Di dalam diri kita Jadi Memang Di Al-Quran itu Sudah dijelaskan ya Supaya kita hidup Sehat itu Harus bagaimana Selain makanan Pola hidup Yang teratur Istirahat Ahlak itu Menentukan Mayoritas Hampir 80% itu Dari Perbuatan kita Itu penyakit Terutama dari kita Marah Kita sombong Kita Jengkel Ke orang Nah itu Dikurangi Makanya Di dalam Islam Juga kita Diajarkan Untuk tidak boleh Marah ke orang Yang Berlebihan Atau Ilangilah Jangan marah Ditahanlah Diredam Karena itu Nanti efeknya Kedalam diri kita Sendiri Akan Terkena Satu Kurang bagus Penyakit Ataupun Kejaset Kebadan kita Nanti akan Berefek kurang Bagus Kalau kita Menyimpan Marah Di dalam hati kita Ke orang lain Jadi Ya kita harus Banyak-banyak Beristighfar Banyak-banyak Bertaubat Kalau kita Melakukan Hal-hal yang Sekiranya Tidak sesuai Dengan Yang seharusnya Kalau kita Berbuat dosa Kita marah Pada keluarga Pada anak Pada Suami Atau istri Nah itu Kita jaga Jangan sampai Seperti itu Jangan sampai kita Terbiasa oleh Sifat yang Marah-marah Redamlah Marah itu Karena sesungguhnya Sifat marah itu Nggak baik Buat Diri kita sendiri Karena efeknya Nanti ke Fisik kita Kalau kita Pengen sehat Kurangilah Emosi kita Marah-marah kita Sifat-sifat yang Kurang bagus Itu dikurangi Atau digantilah Dengan hal-hal yang Bagus Dengan kebaikan Bahwa kita Berbuat baik ke orang lain Itu bisa Menyebutkan penyakit Bisa membuat Diri kita sehat Kita dengan Bersedekah juga Itu bisa Allah memberikan Kita kesehatan Dengan kita Bersedekah Kepada orang yang Membutuhkan Ya Terutama Kepada fakir miskin Dan anak-anak yatim Itu Yang Dia harus Kan ya Kalau Kita bersedekah Itu Harus dalam Posisi lapang Ataupun sempit Kita Lapang rejeki Kita wajib bersedekah Kita Sempit rejeki Kita juga harus Wajib bersedekah Karena itu Hasil dari Bersedekah Itu Pahalanya Sesuatu Di balik itu Semua itu Nanti akan berbalik Kedilin diri kita sendiri Kita dikasih Kesehatan Kita dikasih Kemudahan rejeki Dan lainnya Banyak manfaat Dari sedekah itu Dan Salah satunya juga Bisa menyembuhkan Penyakit Yang Divonis Dokter Tidak bisa sembuh Tidak ada obatnya Itu bisa sembuh Dengan kita Rajin-rajin Bersedekah Kepada orang Yang Membutuhkan Nah itu Di dalam Al-Quran juga Sudah Dijelaskan ya Bagaimana Kita hidup Yang Sesuai Dengan Tuntunan Tentunya Kita nanti Akan dijaga Oleh Allah Dari Hal-hal Yang kita Tidak Inginkan Gitu ya Semoga Sementara Sekian ya Itu Sementara Pada kali ini Kali ini Itu Yang Pembahasan kita Semoga Apa yang Saya sampaikan Bisa Bermanfaat Buat kita Semua Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Supaya kita Lebih smart lagi Bikin video-video Yang Bermanfaat Kedepannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa